barang siapa yang bersuci dari rumah atau dari tempat tinggalnya kemudian berkunjung ke mahjid kubat dan menjalankan sholat di sana fadilahnya seperti menjalankan ibadah umroh hal itu disampaikan Profesor Kiai Haji Aswadi pembimbing ibadah yang tergabung dalam petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Madinah Senin 13 Mei 2024 menurut Kiai Haji Aswadi sholat tahiyatul masjid atau sholat-sholat sunnah lainnya setiap rokaat seperti menjalankan ibadah umroh dua rokaat berarti dua kali umroh dan seterusnya disarankan bagi jamaah haji yang sedang berada di Madinah untuk menyempatkan diri, mengunjungi masjid tersebut dan menjalankan ibadah di sana Masjid Kuba adalah masjid yang pertama dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun pertama Hijriyah atau 622 Masehi lokasinya di Kuba berjarak sekira 5 km dari kota Madinah saat awal dibangun Masjid Kuba hanya beratap daun kurma beralas tanah dan dindingnya juga ala kadarnya tetapi sekarang bangunannya sudah bagus dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas jamaah yang hendak ke sana sekarang juga sudah ada transportasi publik yang sangat memadai ada juga mobil kecil untuk angkutan dari kawasan dekat Masjid Nabawi di Madinah menuju ke sana jalannya melewati beberapa kompleks wisata belanja dan kuliner baru di Madinah melewati Kuba Road dalam perjalanan kita akan melihat pertokohan di kanan dan kiri jalan lengkap dengan beberapa fasilitas publik seperti taman dan sebagainya terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton